Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nyanyi legend, idola, semua kalangan dari dulu sampai sekarang Ada Kang Arman Maulana udah bergabung via Zoom Assalamualaikum Kang Arman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nana jangan bilang legend, kayak baru budur Nana Lebih, Arman Maulana tuh lebih Bi Bi pasti tau lah lagu-lagunya Lagu-lagunya keren, banyak, kita udah sering Sihap-sihap, kemudian waktu itu Mata Najwa juga bolak-balik kan sama Gigi Jadi udah akrab Alhamdulillah Jadi bukan hanya belajar, tapi juga Mau belajar, jadi kita belajar, mengajar Kita semua murid, semua guru Nah insya Allah, jadi hari ini belajar sama Abi, belajar sama Kang Arman juga Ngomongin itu Kang, memang sebetulnya ini kerap dibahas Tapi rasa-rasanya walaupun sudah sering dibahas, dijelaskan Masih belum selesai begitu Pengen tanya ke Kang Arman, sampai sekarang masih suka ditanya gak Kang? Kenapa sih nyanyi, kenapa sih roker itu kan haram Hal-hal seperti itu masih suka dibahas gak sampai sekarang, untuk Kang Arman? Alhamdulillah masih hidup Alhamdulillah masih hidup Jadi bahkan, kalau pertanyaan dari orang yang tidak dikenal, atau mungkin yang namanya fans gitu ya, fans gigi kita gitu, namanya fans gigi itu kan gigi kita gitu ya Itu sih pasti sering ya sampai detik ini, tapi justru malah banyak juga pertanyaan itu dari sesama pemain musik gitu, pemain band, bahkan misalnya Apa namanya, pemain band kita gitu, kan saya punya, sekarang saya punya proyek solo gitu ya, jadi kan saya banyak bekerja sama dengan session player, nah itu banyak yang bertanya begitu Dan rata-rata mereka tuh tanya karena memang tidak tahu, atau tanya memang sudah dengan semacam apa ya, kok gini sih gitu, atau karena ketidaktahuan, atau memang sudah merasa ini haram harusnya gak boleh Kang? Rata-rata tuh kayak gimana? Kebanyakan bingung, bingung karena terlalu banyak informasi yang menyatakan bahwa Ustadz yang ini boleh, Ustadz yang ini enggak haram gitu, Ustadz yang ini tengah-tengah, jadi kebanyakan tuh mereka nanya, ini gimana sih gitu sebenarnya gitu, kebanyakan sih seperti itu Dan yang percaya dan bilang itu haram, rata-rata argumennya apa Kang? Sepengetahuan atau yang setangkep Kang Arman yang mereka suka sampaikan? Kebanyakan sih, mayoritas ya dia mendengar, mendapatkan sebuah tausia, atau mendapatkan sebuah informasi bahwa bermain musik itu ya haram gitu, gak boleh gitu, tetap keluar dari bunyi-bunyian alat musik gitu Terus ada juga sih yang misalnya, kalau itu sih saya juga mungkin di dalam nalar saya juga saya mengerti yang kalau misalnya liriknya mengandung kayak apa ya provokasi gitu ya kepada yang negatif, oke kalau itu juga saya juga mikir bukan masalah haram atau tidak, kan tidak baik juga ya memprovokasi sesuatu yang tidak baik gitu kan? Nah tapi memang kebanyakan sih mereka mendapatkan informasi bahwa gak boleh gitu, bahwa itu haram gitu, karena keluar dari bunyi-bunyian, keluar dari apa namanya, mengajak masak musik untuk berdendang, menari, kan itu kan seni semua tuh ya, itu tuh ya gak boleh gitu sih Abi, sebetulnya seperti apa sih sikap Islam agama terhadap seni? Iya, yang pertama dulu, secara fitrah naluri, manusia itu senang keindahan, itu tidak ada, kata Imam Ghazali, siapa yang tidak tersentuh hatinya melihat pemandangan yang indah, atau suara yang merdu, siapa yang tidak tersentuh akibat hal itu, maka dia telah mengidap penyakit yang sulit diobati, ada penyakit dalam, siapa yang tidak senang mendengar kicau burung, siapa yang tidak senang mendengar nyanyian, anak kecil pun senang didendangkan, itu fitrah manusia, itu yang pertama Yang kedua, yang kita harus garis bawahi, kesenangan dan kecintaan itu beragam Bukan saja beragam dari segi coraknya, tapi juga dari segi nadanya pun, kalau musik itu beragam Saya yang sejak kecil di Mesir, senang mendengar nada-nada suara yang dinyanyikan oleh Ummu Kalsum, oleh ini Tapi ibu, ibu, istri nih yang sudah bersama nih, senangnya lagu-lagu barat Kita pertemukan, jadi sejak dulu itu orang berkata, kalau ke rumah Pak Kuras dengar ada lagu Arab, itu Pak Kuras ada di sana Kalau dengar lagu barat, itu pasti ibu ada di sana, tapi kita padukan ini, kita lihat prinsipnya bagaimana Prinsipnya, seni adalah ekspresi tentang keindahan Ekspresi itu diharapkan dapat mempengaruhi jiwa, sehingga mendorong kepada sesuatu yang positif Itu seni dalam Islam, harus menarik Sehingga, kalau ada ekspresi keindahan yang tidak mendorong kepada positif, maka itu tidak disambut baik oleh Islam Saya tidak berkata tidak dilarang, tidak disambut baik, dia ingin seni itu bukan sekedar untuk seni Tapi seni untuk kemaslahatan umat manusia, itu satu Yang kedua, kalau seni itu mengantar kepada kedurhakaan, itu yang dilarangnya Kedurhakaan bisa bermacam-macam, jadi kalau anda main musik, menyanyi dan sebagainya Yang bisa mempengaruhi jiwa, sehingga kita melakukan sesuatu yang positif Atau paling tidak, memberikan ketenangan kepada jiwa Itu sangat diresui oleh Islam Nabi pun disambut dengan nyanyian Ya kan, itu sangat Jadi, yang berkata haram itu harus dikaitkan dengan apa dampak dari musik itu Apa tujuan dari musik itu Demikian semua seni, karena itu seni Islam itu didefinisikan Bukan dari siapa pencetusnya, tapi apa dampaknya Lagu barat, yang dikarang, disusun kalimatnya, disusun nadanya oleh non muslim Bisa menjadi seni Islami, kalau dia mendorong pada kebaikan Sebaliknya, kalimat-kalimat berbahasa Arab, yang disusun oleh seorang yang muslim Tetapi mengantar kepada keburukan, itu tidak direstui oleh Islam Jadi faktornya, apa dampak dari seni itu Tidak otomatis lagu religi, itu tidak terbatas hanya pada itu ya? Seni Islami bukan hanya lagu-lagu religi Bukan hanya lagu-lagu religi Kalau ada orang yang menyanyi, menyusun nada Yang mengantar saya kagum kepada alam raya ini Yang merupakan ciptaan manusia Itu salah satu tujuan yang baik Kalau lagu-lagu cinta, Biku Ya oke, asal cintanya tulus Ada hal dari segi seni, saya ingin tambahkan dari segi seni Dalam Al-Quran, ada urayan tentang seks Ada urayan tentang perselingkuhan Ada, itu kisah Nabi Yusuf Itu istri ini ditutupnya rapat-rapat pintu-pintu Jendela-jendela, supaya tidak ada yang melihat mereka Sambil berkata hai talaka ini aku Tetapi sewaktu dikemukakan hal-hal yang menggambarkan upaya perselingkuhan ini Digambarkannya juga Betapa seorang yang beriman itu menolak itu Digambarkannya juga dampak buruk dari itu Kita ingin menampilkan seni itu Bukan untuk mengundang selera rendah Tetapi kita ingin mengundang selera tinggi Apapun itu, siapapun itu Itu seni Jadi topiknya pun bisa sangat beragam Al-Quran pun tadi Nabi bilang Menceritakan perselingkuhan dan sebagainya Jadi kalau ada lagu-lagu soal ditinggal pacar dan sebagainya Itu gak apa-apa ya Begitu Kang, kalau Kang Arman sendiri ketika membuat lagu karya Kan sudah puluhan tahun nih Kang Arman Pekerja seni dengan beragam Itu dorongan untuk berkarya itu biasanya Motivasi awalnya itu menentukan hasil akhir Atau seperti apa sih Kang Proses menciptakan seninya Kalau Kang Arman Kalau proses menciptakan seni sih memang yang namanya juga seni Kadang kan memang tergantung mood gitu ya Dan mood itu datang tidak Biasanya tidak bisa dipaksakan gitu Kalau sekarang lagi gak ada mood Gimana lagi, dia gak bisa dong kan Tapi kalau zaman dulu waktu gigi-gigi pertama Bahwa 90an sih Ya namanya juga masih muda ya Umur 20an gitu kan Jadi memang Apa namanya Ide-ide di Ini juga banyak Jadi Bisa langsung aja keluar Bisa dari nada dulu Bisa dari delirik dulu dan sebagainya Nah Terkanya tadi Pak Habib Yang dibicarakan mengenai Apa namanya Tujuannya dulunya apa gitu ya Ya dulu sih Yang namanya juga Ini bi Anak muda gitu kan Lirik juga kadang-kadang ada ya Ada yang Walaupun cinta Tapi cinta tuh kayak cinta sopah serapah gitu Apa lu jelek lu Gitu ya Iya bener Bisa di Bisa di Lihatlah Diskografi gigi Ada lirik-lirik yang memang Kayak kesel gitu Atau apa gitu Atau mungkin juga lirik sosial Gigi banyak juga ya lirik sosial yang Protes terhadap misalnya alam dirusak Misalnya Atau misalnya ketidak adilan pemimpin gitu ya Nah tapi semakin sini semakin sini nah semakin umur bertambah umur bertambah Begitupun di dalam diri saya juga bertambah lagi pelajaran-pelajaran yang didapat dari guru-guru gitu yang bagus gitu ya Akhirnya kayak kemarin misalnya Arana Project saya ngomong ke pihak manajemen dan label juga Kayaknya kalaupun ada lagu cinta kalau lagu cinta kita bikin yuk kita bikin sebuah lagu cinta atau lirik Kalau misalnya saya juga minta ke pencipta lagu gitu ya Yang indah yuk gitu Yang yang bagus Yang memang apa ya Kebahagiaan gitu ngerti gak sih Lirik cintanya itu memang mengenai kebahagiaan Jangan yang Yang lirik cinta yang Ah lu apa sih lu Wah jelek lu Yang gak protes gitu ngerti-ngerti Gitu sih sharing gitu sih denga Jadi Berkembang terus gitu ya Kang Berkembang Malaman batin itu juga memperkaya hasil seni yang diciptakan Betul Betul Abi Kalau misalnya kita berkaca atau belajar dari praktek Nabi zaman dulu Tadi Abi katakan bahkan Nabi pun ketika datang sempat disambut dengan musik Disambut dengan kejadian Kalau misalnya tari-tarian dan sebagainya Itu juga Itu juga demikian Bahkan ada satu peristiwa Ada serombongan dari Habasya Dari Ethiopia Yang budayanya beda dengan budaya di Bekah dan di Medina Mereka datang berkunjung pada Nabi berkunjung ke masjidnya Masjid Terus Mereka menari-nari Sedina Umar Lihat itu Merasa bahwa Ini tidak sesuai dengan kesucian masjid Tadi Kok ada tarian Nabi menegur Hei Umar Biarkan saja Itu budaya Itu budaya mereka seperti itu Biarkan saja tidak melanggar Bahkan Beliau Masuk ke rumah Mengajak istri beliau Aisyah Nabi bertanya Kamu mau nonton gak? Tari-tarian Maka Nabi mengantar istrinya menengok dari jendela Aisyah melihat Asyik melihat Nabi berkata Apakah kamu sudah cukup atau tidak? Tidak Saya masih belum bosan Jadi Karena tidak ada pelanggaran Kalau anda Ada lagu-lagu Walaupun diselingi dengan ayat-ayat Quran Tetapi tariannya mengundang selera rendah Itu tidak disetujui Jadi persoalannya persoalan tujuan Dan tidak melengahkan seseorang Dari sesuatu yang lebih penting Atau sesuatu yang penting Itu intinya seperti itu Tapi mediumnya seni sebagai medium Sebagai pengantar Al-Quran penuh dengan seni Seni bahasa itu di Al-Quran indah sekali Kita baca ayat-ayat Al-Quran Kalau itu dilukis dengan lukisan ini Itu akan sangat hidup lukisan itu Bisa bayangkan ada disebut dalam Al-Quran Alangkah indahnya Nikmat Tuhan Seorang yang mengantar gembalaannya Di pagi hari Menuju sawah Dan kembali ke kandangnya di sore hari Itu kan suatu pengandangan yang kita kenal dalam ini Itu disebut oleh Al-Quran Bagaimana kehidupan dunia ini Kalimat-kalimatnya sangat indah menyentuh Sehingga kalau itu dilukis Itu seni islami Jadi persoalannya di sana Kang Arman ada yang mau ditanyakan ke Abi Atau ada yang mau ditambahkan Kang Kalau kita bicara soal seni ini Ada satu Abi Apa namanya Kalau musik sih memang Kalau musik sih memang saya Ya karena Saya kan saya bilang saya ngefans banget sama Abi gitu ya Jadi pernah juga mendengar Abi berbicara mengenai Tentang musik di dalam islam Tapi yang saya pengen bertanya gitu ya Misalnya contoh kemarin saya kan Mengantar anak saya sekolah kuliah Kebetulan nama universitinya itu adalah Leeds Art University Art gitu ya Nah di dalam Leeds Art itu kan Berbagai macam gitu ya Nah Disitu ada jurusan patung Disitu ada jurusan lukis Sudah pasti kayak anak saya Nah itu bagaimana ya Abi Karena kan Setahu saya yang masih Rendah banget ilmunya ini kan Patung itu dulu kan Ketika jaman Abi Sangat rap Sekali dengan Berhala gitu kan Terus lukis kan ada juga saya sempat dengar bahwa Katanya foto itu gak boleh gitu kan Atau lukisan yang menyerupai benar-benar manusia itu gak boleh Karena Takutnya Menjadi semacam Seperti apa Pemudian dan sebagian Blah-blah-blah dan sebagainya Nah itu bagaimana ya Abi Ya Sekarang begini ada beberapa hal yang kita perlu Garis bawahi Semua kegiatan yang bersifat ritual Itu tidak boleh ditanya apa sebabnya Itu Tuhan tahu Mengapa Mengapa salat dohor itu 4 rakaat Mengapa salat subuh itu 2 rakaat Saya mau rubah jadi 4 Tidak boleh Karena kalau anda rubah jadi 4 ada orang lain lagi berkata Kenapa bendera Indonesia merah putih Kenapa Bisa ditukar gak jadi putih merah Sudah dari sononya terima aja Itu ada tuntunan agama seperti itu Tetapi Tuntunan agama yang non ritual Itu harus dicari apa sebabnya Mengapa Dulu Nabi melarang Ziarah kubur Kemudian diperintahkan Dijawab Dulu orang salah paham Memohon kepada kuburan Setelah Islam sudah mantap di hati Mereka tidak memohon lagi Silahkan berangkat Mengapa patung dilarang Karena Ketika itu patung disembah Sehingga kalau tidak disembah Maka tidak ada Sahabat-sahabat Nabi masuk ke Mesir Mesir penuh dengan patung-patung Sampai sekarang masih ada Mereka tidak hancurkan Wali Songo datang ke Indonesia Tidak menghancurkan itu Candi-candi dan sebagainya Karena umat tidak Itu satu Jadi kita harus lihat Ini kalau begitu Kenapa Karena dia Disembah ketika ini Kalau tidak disembah boleh saja Buktinya apa Di dalam Al-Quran Nabi Sulaiman digambarkan oleh Allah Memerintahkan jin untuk membuat patung-patung Nabi Ibrahim Menghancurkan patung-patung Dan membiarkan satu patung Karena ada fungsi dari yang satu ini Beliau katakan Siapa yang menghancurkan ini Tanya saja itu Patung yang satu yang masih ada Dia punya fungsi kebaikan Nabi Isa Menciptakan dari patung Patung Burung yang bisa hidup Dan sebagainya Jadi persoalannya Bukan persoalan patungnya Tapi persoalan untuk apa patung itu Dibenarkan atau tidak Itu persoalannya Jadi terkadang orang Mengambil hukum yang berlaku Di zaman dulu Pada saat konteks Dan situasinya sudah berbeda sama sekali Dalam konteks patung seperti itu Betul Yang kalau menyerupai makhluk hidup tadi Yang Kang Armand tanya bahkan foto Tidak boleh menyerupai makhluk hidup Tujuannya apa Tujuannya apa Apa mau disembah Kalau tujuannya Biasa-biasa saja Dan ada satu lagi Tidak melengahkan Jangan sampai terlalu konsentrasi Di dalam seni Sehingga melupakan Apa yang wajib Itu sebabnya Dinamai lahu Orang-orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran Ada kata-kata lahu Itu dianggap itu nyanyian Tidak dong Lahu itu artinya Melakukan kegiatan Yang mengakibatkan Tertinggalnya yang Lebih penting Akibat melakukan yang penting Atau tertinggalnya yang penting Akibat melakukan yang tidak penting Jangan-jangan anda Terlalu asyik Dalam seni Sehingga lupa kewajiban salat Nah itu terlarang Tetapi kalau Seni juga Waktunya salat-salat Jangan-jangan Tidak ada halangan dong Apalagi Itu adalah ekspresi Keindahan Untuk mendorong orang Melakukan kebaikan Ya kan? Kang Armand biasanya Gigi selalu Konsisten dan rutin nih Bikin album-album Religi Atau karya-karya seni Yang memang Dalam tanda kutip Semidakwah gitu kan Ada rencana lagi kan Dalam waktu dekat? Kalau mengeluarkan single gitu Atau album Mungkin apa ya nak Sekarang itu memang Dengan terjadinya Digital music gitu ya Dan semua Perubahan di industri musik itu Sangat cepat berubah Itu Kalau menurut saya Emang agak kurang Bukan apa ya Kan biasanya dikeluarinya itu Pada saat Ramadan Karena Ramadan adalah Sebuah Ibadah di Islam Yang paling panjang Dan paling akbar gitu ya Nah dikeluarinya Bisanya disitu gitu kan Kalau dulu emang bisa gitu Tapi kalau sekarang itu kan Karena digital itu merubah Bahwa satu single itu Bisa cuma Bisa satu tahun Si promonya Jadi kalau Ngeluarin religi Itu di bulan Ramadan Sekarang udah gak Udah gak apa ya Udah gak relevan Karena Baru itu pas Misalnya baru mau hangat Bahkan belum begitu hangat Udah masuk lebaran gitu nak Terus Nah terus si 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 Yang mana-mananya juga Kayak misalnya radio Apa TV apa segala macam juga Udah lebaran tuh kan pasti Udah gak mau Bukan gak mau Maksudnya udah Pengurangi morsi Ya betul Jadi Sekarang mungkin Kalaupun mau Mengeluarkan sebuah Karya religi Mungkin sudah tidak ditatok lagi Pada saat Ramadan Tapi ya udah Keluarin keluarin aja Atau mungkin ada sebuah peristiwa Misalnya ya Na'udzubillahimindarik Ada bencana besar di Indonesia Kayak kemarin tuh Pas yang peristiwa apa ya Nah kemarin yang bencana Yang paling NTT Oh NTT terakhir Maaf Ya betul terakhir NTT Banjir Ya Akhirnya kita Mengaransmen ulang Adalah tembiji yang dulu Waktu buat Tsunami Aceh Gitu ya Paling seperti itulah Jadi ada sebuah kejadian Terus eh Kita kan punya lagu dulu Waktu jaman Tsunami Aceh Ini NTT Aduh ya Allah Kayak begini amat ya Yuk kita keluarin lagi Akhirnya kita aransmen ulang Nanti dikeluarinin di platform digital Kayak gitu sih baik-baik Oke Oke Kang Arman makasih banyak ya Udah gabung cerita Diskusi sama saya dan Abi Di siap-siap ini Makasih bisa langsung ngobrol sama Abi Langsung bertiga gini Aduh ya Allah ini berkah banget Alhamdulillah Alhamdulillah Insya Allah setelah pandemi Bisa silaturahmi langsung ya Kang Gak lewat Zoom aja Insya Allah Amin Pengen banget Pengen banget Ambi Saya pengen banget ke rumah silaturahmi Aduh pengen banget Mau banget Mau banget Amin Amin insya Allah Makasih ya Kang Salam buat Naya sama Teh Dewi Insya Allah Ya Apa namanya lancar studinya di Inggris Amin Ya Allah Abi Makasih Noon Pisana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak siap dan siap episode ini Assalamualaikum